Kalau pelet karya itu kompleks sekali masalah itu Sudah dipastikan Berapa haknya Ada yang suka sekali dapet tempat karyawan ini Itu harusnya langsung direkomendasikan ke perusahaan Ini sama ini? Ya sama ini marah Cuma kakak agak kurang Yang mau gak mau Kita cari pekerjaan Ada ini juga Jadi Kita jalan dari pekerjaan Waduh pekerjaan Pak Riku Yang pertama harus ada cekungan Sebenarnya gak ada cekungan Sebenarnya ini gak ada Tanya aja sama Oh Sebelah saya ada Pasukma Pasukma ini sudah melang-melang warna di dunia industrial ya Pasukma bagaimana kabadah? Baik alhamdulillah Pasukma sekarang kegiatan gimana nih? Sekarang ini saya lagi Berkecimpung Masih di Garmen Masih di Garmen ya? Masih skopnya Kondeksi Di Garmen itu udah dari tahun berapa masih? Oh tahun 1999 Oh 1999 Udah berkecimpung di industri Garmen Sampai sekarang masih aktif? Masih aktif Cuma sekarang skopnya lebih kecil Kayaknya lebih justru saya mempraktekkan Garmen yang sebenarnya Yang saya punya gitu Selama ini saya dapat dari dunia Garmen Saya sudah praktekkan langsung Sekarang ini? Selama ini saya kan cuma bicara Mengarahkan Blablabla Masih ingin tau nih Udah dari tahun 1999 Sampai sekarang Para pekerja itu Teman-teman buruk kita itu Biasanya Ada gak sih keresahan yang dari dulu tuh sampai sekarang tuh Belum pernah terselesaikan? Kalau saya rasa kalau dunia Garmen Karena Garmen kan padat karyanya Kalau padat karya itu kompleks sekali masalahnya Baik itu dari karyawannya Dari pengusahaannya Atau dari lingkungan Oke Dari lingkungan juga Kompleks Nah kalau kita tidak bisa menghadapi itu Ya banyak masalah Yang penting setiap masalah kita hadapi Masalah-masalah yang suka timbul nih Di ranah para pekerja atau buruh ini apa tuh biasanya? Pasti upah Upah Pasti pengen naik terus ya Udah pasti Perusahaan juga bisa mencukupi itu kan? Belum tentu juga ya Belum tentu karena menyesuaikan Apalagi Garmen itu Padat karya yang notabene Dapet pekerjaannya itu Dari bayar Sudah dipastikan Berapa harganya Kita lah Urain-urain untuk masalah Hasil setiap hari Begitu mencapai untuk mencapai hasil Target yang diinginkan Itu banyak masalah timbul Baik itu masalah pengadaan barangnya Humannya atau pekerjanya Atau aturan-aturan yang dibuat oleh bayar Yang harus kita ikuti Sehingga akan terjadi hambatan-hambatan Dan produksi Nah kalau kita tidak bisa melihat Masalah secara real atau secara detail Masalah secara real atau secara detail Itu nanti akan salah pohon Ordernya masuk perusahaan Ya Otomatis butuh pekerja di Sukabumi ini Sulit gak sih Pak? Untuk dapat pekerja yang sesuai kriteriannya Sesuai kompetensinya Terus sesuai dengan target produksi Apakah sulit atau enggak? Di Sukabumi Dibilang sulit Enggak Dibilang enggak ya sulit Perusahaan butuh karyawan Ada yang sulit sekali Dapat karyawan itu Ada yang sulit Sulit Sulitnya gimana itu? Karena gini Karena kita membutuhkan karyawan itu Di job atau di bagian masing-masing Kalau menang yang skill Itu gak sulit Nah yang pertama mungkin karena Si pekerja ini Dia melihat perusahaan mana yang akan dia tuju Kalau dia berhormasi perusahaan ini Gini-gini Itu yang pertama Yang kedua mungkin Kalau seandainya Dalam hal ini yang terkait ya Di pemerintah untuk mengadakan Kerja yang terampil Di suatu daerah mengadakan Tempat untuk latihan Itu harusnya langsung direkomendasikan ke perusahaan Tapi selama ini? Ya selama ini mana sulit sekali Berarti masih ada kesulitan perusahaan mencari Yang sesuai kompetensi Kalau yang non skill mungkin Banyak ya Lulusan-lulusan tiap tahun kan ada Baik itu SMP atau SMA Yang mau langsung bekerja Perusahaan mengunjungi non skill Bisa banyak Kalau yang skill agak susah Tersediaan tenaga terampil di daerah itu untuk Kurang pengelolaannya saya rasa Kurang pengelolaannya Jadi harus dikelola Lalu diarahkan Sampai dia siap pakai Karena tidak mungkin Perusahaan menerima karyawan yang masih Setengah matang boleh lah Ini setengah matangnya susah gitu Masa sih pas setengah matangnya susah? Susah kita sengajarin gitu kan Karena kita alatkan training sendiri Tapi harus dikasih upah gitu ya Minimal kita kasih transport makan Kadang-kadang karyawan ada yang gak mau kan Lebih baik dia melamar perusahaan yang membutuhkan yang non skill Ketimbang dia ikut belajar di perusahaan yang membutuhkan Di training dulu Kan kalau itu training mungkin perusahaan tidak sedikit sekali lah Mereka yang membayar setengah full lah UNK Iya kan? Atau perhitung per hari berapa Sering UNK Jarang sekali Karena kan belum menghasilkan Malah perusahaan membutuhkan membutuhkan biaya Namun kan gak mungkin lah sepuluhnya Itu masih belum beres itu? Sampai saat ini? Belum Masih banyak ya? Belum Apalagi dengan keadaan situasi ekonomi global sekarang kan Banyak Walaupun banyak perusahaan terdampak tutup Tapi tetap saja Kebutuhan karyawan itu belum terpenuhi secara tepat Sesuai dengan perusahaan Khususnya yang terampil ya Kan ada lembaga pelatihan itu? Kalau memang ada lembaga pelatihan di daerah Itu langsung disiapkan, diarahkan gitu kan Sampai terima kerja Sampai terima kerja yang memang udah setengah pakai lah Saya rasa perusahaan mau Gak usah yang harus dia pakai Setengah pakai lah sambil membantu kan Tidak men-training atau menghasilkan dari awal Nol Itu pun susah Susah cari teman-teman kerja yang mau di-training Ada gak kejadian lagi Arjen nih butuh pekerja Sedangkan lembaga ini tidak ada nih? Ada gak cerita gitu? Ada Terus gimana tuh cara mensisatnya tuh? Ya gimana ya? Kita minta emang gak ada gimana Jadi sendiri Bahkan saya pun pernah gak mengalami minta dari luar kota Saking butuhnya karena sudah ikatan dengan bayar Kerjaan sudah ada Harus dikerjakan Limit waktu udah jelas Udah running nih Cuman tentang tenaga kurang Yang mau gak mau kita cari kekuatan Itu terjadi Terjadi Sering gitu Pak Ya kalau saya rasakan sih saya jadi Entah ya dengan perusahaan lain Enggak tau Cuman kalau saya rasakan saya terjadi Pernah saya merekrut Pengalaman Pak Sukma terjadi ya Merekrut dari luar kota Ya cobalah kedepannya mungkin ya Untuk penyedia yang akhirnya Tersedia 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 untuk Ya untuk direkrut yang sama yang membutuhkan Selain merekrut karyawan Pasti punya kerasahan nih Selain rekrutan karyawan itu adalah nanggap Kerasan Ya mungkin kerasan hasil produksi ya Itu biasanya gara-gara apa tuh? Ya banyak faktor sih Faktor dari pekerjaannya Dari sistemnya bisa Sistem layout Yang kurang pas sehingga menghambat Yang kedua Yang ketiga pengadaan Pengadaan aksesoris Aksesoris Baik itu aksesoris yang dibujukkan di produksi Maupun aksesoris atau spare parts Ini masih juga Kesusahan itu Tari-tari kayak gitu Aksesoris Spare parts Dibilang kesusahannya Enggak ya Karena kita kan sifatnya Ini padat karya Padahal bucunya mendadak Troublemnya juga Terjadi Tiba-tiba Sehingga harus selesaikan Gini kan itu gak ada Ini terhap Jadi banyak faktor Jadi kita tidak bisa menyalakan karyawan saja Tidak bisa menyalakan sisim saja Tidak bisa menyalakan perusahaan saja Semua harus mendukung Di Sukabumi ini kan banyak Pabrik darmen ya Persaingan juga Lumayan banyak lah Di Sukabumi ini udah terkenal Kalau kita jalan dari Bogor Kusupabumi tuh Waduh Boboran pabrik tuh Aduh pusing lah Maksudnya macet Macet luar biasa Ya gini Kan sebenarnya setiap perusahaan itu Harus membuat izin Anda lagi Ya gak terjadi Kemacetan yang patah lah Kalau macet masyarakat dimana-mana macet lah Bukan karena perusahaan saja Yang pertama harus ada cekungan Itu untuk Perusahaan yang di Jalur atau di jalan Jalan-jalan seharusnya ada Itu gunanya untuk Pengantar dan penjemput karyawan Parkir roda 2 atau roda 4 Saya lewat tuh di jalan semua Iya karena dia bagaimana mau parkir ke cekungan Cekungannya yang gak ada Ada pun bukan buat fungsinya beda Buat jualan Lapak-lapak jualan Jadi bagaimana mau parkir Pertama perusahaan menyediakan cekungan itu Ada yang gak ada Ada yang ada Malah Alih fungsi nih Jadi macet ya Memang macet dimana-mana macet ya Tapi kan kalau kita bicara masalah perusahaan Harusnya kan ada cekungan Itu kan Salah satu syarat Jadi pembuatan izin Ya anda laluin Sebenarnya saya lihat ada yang gak ada cekungan tuh Salah saya izinnya gak ada ya Tanya aja sama masak-sakutan Kalau itu masak-sakutan Tanya saja masak-sakutan Kenapa kok Bisa Bisa gitu ya Iya Kenapa Harus ada ya Harus ada ya Macet lu Kenal deh Bukan saya aja yang ngerasain Pasti teman-teman yang pernah Dari Bogor atau Jakarta Kesuka Bumi Pasti pernah ngerasain Pas bubaran pabrik Wah Saya pernah 6 jam Iya kan jadi keselamatan karyawan juga Iya Selain anda laluin juga harus ada traffic light Ya Juga harus ada cebra cross Jadi di situ kan jelas Kalau sudah ada Jadi kita tidak saling menyalahkan Aturan yang berjelas Kalau memang sudah ada semua Kita gak saling menyalahkan Saya juga belum tahu nih Ada studinya Kalau belum Memang pabrik itu Mendatangkan ekonomi Buat Suka Bumi Sudah pasti Tapi dengan adanya Kemacetan itu Saya belum tahu Berapa ruginya tuh Bensin yang terubung di jalan Itu kan sebab akibat sebenarnya Kalau peraturan itu Jalan kan sebenarnya Insya Allah Bisa sedikit Mengurai lah Ada harapan gak ke depannya Agar industri ini Tetap maju Terus Minim dengan Gesekan-gesekan nih Ya harapan ke depannya Mendapatkan order Order dari bayar Yang layak Order yang layak Oh Seluruh Seluruh Nah iyalah Kadang-kadang murah juga bayarnya Iya Dan di bayar itu Agak yang layak Jadi perusahaan kan punya uang Bisa membayar pekerja Pekerja juga lancar Iya Itu dulu Nah sekarang Perusahaan sendiri Dapat ordernya Banyak tapi murah Nah apalagi sekarang Dengan risk di konten global ini kan Sudah kerjaan sedikit Murah lagi UMK tiap tahun naik Siapa yang gak mau naik Saya juga mau Tapi kan kita lihat Mudah-mudahan ke depan Bisa selaras Baik itu keinginan Pengusaha Maupun keinginan Karihawaran Marilah kita jaga baik-baik Pengusaha kita Marilah kita juga jaga baik-baik Karihawar kita Karena Ada simbosis Mundialisme Ya kan Saling Menguntungkan Itu yang penting Kedepannya Hitungkan dengan Aturan-aturan yang sesuai Dan pesan saya terakhir Apa dong Jalinlah Kerjasama ini Maka akan cerita Yang cerita Kedepannya